Menyongsong hari ibu dan upaya mengangkat potensi ekonomi masyarakat serta mewujudkan seribu serikandi Bantul bangkit berkarya Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Bantul menggelar basar produk wira usaha inovatif di Kompleks Stadion Sultan Agung Bantul Beragam produk hasil pelatihan berupa craft, kuliner, dan fashion ditampilkan oleh para wira usaha perempuan karena dinilai telah layak jual dan membuktikan ekonomi tumbuh Gelar potensi produk wira usaha inovatif yang dipusatkan di Kompleks Stadion Sultan Agung Bantul menjadi salah satu kelanjutan dari program seribu serikandi Bantul Bangkit Berkarya mengangkat potensi pelaku UMKM lokal Ketua DPC Iwapi Bantul Erwin Yuniati menegaskan dalam program seribu serikandi Bantul Bangkit Berkarya para perempuan tidak hanya diberikan pelatihan saja namun juga dilakukan pendampingan hingga hasil karya produk yang dihasilkan dinyatakan layak jual Kegiatan basar yang didukung oleh Dinas Kooperasi UKM DIY serta Paniradio Keistimewaan DIY tersebut diikuti 35 stand dari 150 lebih pelaku usaha mandiri binaan Iwapi Bantul serta perwakilan Iwapi dari kabupaten dan kota di DIY Ada pun jenis produk yang dihasilkan meliputi craft, fashion, dan kuliner yang didominasi oleh produk jenis kuliner baik berupa makanan atau camilan maupun produk minuman Kepala Dinas Kooperasi dan UKM DIY Sri Nur Kiyatsiwi menyebut pertumbuhan UMKM di DIY mengalami kemajuan di mana partisipasi dari kalangan perempuan cukup dominan Dari 348 ribu yang mendaftarkan di aplikasi pemasaran Sibakul sebanyak 53 persennya adalah pelaku usaha dari kalangan perempuan Kami melatih ibu-ibu yang notabene ibu rumah tangga menjadi ibu wira usaha dan pada hari ini memang kita adakan gelar karyanya dan itu luar biasa dari awalnya yang ibu rumah tangga tidak bisa ngapa-ngapain sekarang sudah menjadi wira usaha dan produk-produk yang kami latih dan kami dampingi sudah layak untuk dijual Terbukti dari data tersebut mempertikan kalau wira usaha atau para pelaku UMKM ini banyak didominasi oleh kaum perbuan Gelar potensi wira usaha inovatif dinilai sebagai salah satu tolak ukur bagaimana mengukur kemampuan pelaku UMKM serta mengukur sejauh mana produk-produk tersebut diterima masyarakat luas Selain itu juga menjadi ruang edukasi untuk bagaimana melakukan komunikasi dan membangun jejaring pasar sehingga diharapkan nantinya bisa naik kelas dan menjadi wira usaha yang handal berperan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat Kita perlu terus melakukan satu kerobosan mulai dari pendampingan produksi pendampingan branding sampai pemasaran Sementara itu dari program Serikan dibantul bangkit berkarya sendiri hingga kini telah melahirkan sebanyak 745 wira usaha mandiri perempuan Kegiatan pasar juga diramaikan oleh lapak-lapak para pedagang kaki lima di masyarakat umum serta lomba dan senam asal berkebaya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati